Polska-Nigeri, ale pomelcu, Versaline. Rucerpio, w końcowik minutak, tejersi połowy, bapod bieb cieszy zlob renał, i ani broni sędziu, są taki ani, nebo to gra towarzyska, ni mas palownego, spalowny. Al sam to misau rozegra, ni te akci kapital. Halo teman-teman peka, kalian yang menantinanti perhelatan antara Brazil dan Kroasia di babak perempat final Piala Dunia Qatar 2022, sudahkah kalian mengetahui sejarah pertemuan di antara keduanya? Jika belum, silahkan sedu kopimu, lalu simak video ini sampai habis. Timnas Kroasia, setelah mengalahkan timnas Jepang di babak 16 besar lewat adu pinak tim berakhir dengan skor 3-1, bakal bertemu dengan timnas Brazil di babak perempat final setelah tim Samba itu mengalahkan timnas Korea Selatan dengan skor 4-1. Tentu saja, teman-teman peka akan menyaksikan pertandingan sengit, menyingat timnas Kroasia adalah pemenang nomor 2 pada Piala Dunia 2018 yang lalu di Rusia setelah kalah dari Perancis dengan skor 4-2. Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil atau yang dikenal dengan julukan tim Samba telah berhasil meraih 5 bintang kemenangan, yakni pada tahun 1958, 1968, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Sementara pesaing terdekatnya saat ini adalah Jerman yang perolehan dihitung kejuaraan sebanyak 4 kali bermula pada tahun 1954, 1974, 1974, 1990, dan 2014. Kemenangan yang diperoleh oleh Brazil tidak terlepas dari peran pemain-pemain ikoniknya seperti Pele yang menghantarkan Brazil meraih kemenangan pada Piala Dunia sebanyak 3 kali. Lalu ada juga seperti Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, dan lain-lain yang ikut andil dalam kemenangan selanjutnya. Sementara, tim Nas Kroasia dalam sejarahnya tercatat telah 5 kali mengikuti Piala Dunia FIFA yakni pada tahun 1998, 2002, 2006, 2014, dan 2018. di mana pada Laga Perdananya di Piala Dunia FIFA pada tahun 1998 yang dikelar di Perancis menduduki posisi juara ketiga setelah mengalahkan tim Nas Belanda dengan skor 21 pada tanggal 12 Juni 1998. Sementara pada Laga kelimanya di Piala Dunia FIFA 2018 tim Nas Kroasia selangkah lebih baju yakni dengan meraih juara 2 setelah kalah dari tim Nas Perancis dengan skor 4-2 yang berlangsung di Stadion Lucidci, Rusia pada tanggal 15 Juni 2018. Sementara pada pertandingannya di Piala Dunia FIFA 2002, 2006, dan 2014, Kroasia tersingkir lebih awal di babak pemisihan. Dalam catatan sejarah, pertemuan kedua tim Nas tersebut yakni Brazil dan Kroasia terjadi pertama kali pada tanggal 17 Agustus 2005 di Laga Persahabatan yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Satu tahun kemudian, kedua tim Nas tersebut kembali dipertemukan di grup F, Piala Dunia 2006, dan Brazil keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 berkat GOKAK. Kemudian, kedua negara tersebut kembali dipertemukan pada babak pengisihan grup Piala Dunia 2014 ketika Brazil menjadi tuan rumah. Brazil kembali memenangkan pertandingan itu dengan kemenangan skor 3-1. Ada pun pertemuan ketiga kalinya yang juga merupakan Laga Persahabatan pada tanggal 3 Juni 2018 juga dimenangkan oleh Brazil dengan skor 2-0. Nah, pertemuan kedua tim Nas tersebut akan kembali digelar dalam perhelatan Piala Dunia FIFA Qatar 2022 di babak perompak final pada tanggal 9 Desember 2022 pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Menurut teman-teman Pekak, apakah Laga tersebut akan kembali dimenangkan oleh Brazil ataukah Kroasia akan memberikan kejutan terduga setelah terus-menerus memperoleh kekalahan dalam sepanjang pertemuannya dengan tim Nas Brazil? Teman-teman Pekak, silakan tutupkan prediksinya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!